Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal ujian tengah semester untuk mata kuliah sistem operasi di program studi teknik elektro Kompetensi Teknik Uni Class Malarman Untuk soalnya sendiri kami harus membuat skrip untuk mendownload 18 gambar dari situs ini menggunakan common widget dan menyimpan file dengan nama hibur anita untuk pengerjaan disini saya akan menggunakan sistem operasi berbasis linux yaitu kali linux yang sudah terintegrasi dengan windows 10 saya jadi langsung saja kita buka aplikasi kali linux untuk membuat skripnya hal pertama yang harus kita lakukan itu dengan membuat directory baru di sistem operasi linux ini dengan cara mengetikkan perintah mkdir dan selanjutnya diikuti dengan nama foldernya nah disini saya akan membuat directory dengan nama so setelah itu setelah directory nya selesai kita harus membuka directory tersebut dengan coding cd so kita sudah masuk ke dalam car directory nya selanjutnya kita membuat skrip untuk mendownload 18 gambar dari situs yang sudah ditentukan ini dengan coding sebagai berikut pertama kita ketikkan nano kita beri nama skrip ini 1.sh enter nah disini sudah saya sebelumnya sudah saya ketikkan coding yang dipakai atau skrip yang dipakai untuk menjalankan perintah sesuai dengan soal nah untuk coding yang pertama untuk coding yang ini last sama dengan ini itu fungsinya untuk mengambil nomor urut terakhir dari banyaknya file hiburan nita karena yang kita perlukan adalah otomatis mendownload 18 file selanjutnya skrip yang ini fungsinya karena jika file hiburan nita ini belum terdownload sama sekali maka last last ini akan mempunyai nilai tidak ada atau 0 oleh karakter itu kita gunakan if agar jika last tidak ada maka last adalah 0 dan untuk selanjutnya skrip yang ini digunakan untuk fungsinya adalah karena kita harus menelod 18 gambar maka kita menggunakan rumus ini i sama dengan a i sama dengan i lebih kecil dari sama dengan b terus i plus plus dan output downloadnya akan bernama hiburan nita yang nantinya akan kita download dari situs lorem flicker yang sesuai dengan soal yang sudah ditentukan selanjutnya setelah kita ketikkan semua script ini dan pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan lalu kita tekan ctrl x lalu y setelah disimpan kita harus melakukan perintah chmod harus diketikan perintah chmod min x a dot sh lalu enter salah harusnya adalah 1 dot sh sebentar lalu kita panggil direktorinya dengan perintah bus 1 dot sh tunggu sebentar dan isi dari direktor yang sudah kita buat dengan cara ls nah disini sudah terdapat 18 nama atau 18 gambar yang sudah kita download dengan nama yang sudah ditentukan yaitu tibur anita dengan nomor-nomor sampai 18 oke selanjutnya kita masukkan perintah content tibur anita tibur anita tibur anita tibur anita tibur anita min p soal dimana di crontab ini juga kita gunakan scriptnya untuk mengerjakan soal yang kedua karena kalian enggak usah ribet kalian harus kalian membuat penjatuhan dengan menggunakan script download nomor tersebut dan kita gunakan script ini supaya dia bisa berjalan setiap jam setiap 8 jam dimulai dari jam 6.50 dari jam 6.05 setiap hari kecuali hari Sabtu karena gambar yang didownload dari link tersebut bersifat random maka kemungkinan gambar yang tak download itu identik supaya gambar yang identik tidak dikiraan kita sebagai spam maka diperbuangkan sebuah script untuk memindahkan salah satu gambar identik caranya itu kita menggunakan front tab lalu di di dalam front tab ini kita isikan file dan sesuai dengan direktori yang sudah kita buat yaitu di home f2 entry sh dan nama file nya adalah 1.sh setelah itu kita simpan dengan cara ctrl x nah selanjutnya kita tampilkan front tab tadi dengan script front tab min l selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga itu dengan dengan cara mengetikkan atau menambahkan satu file lagi dengan cara nano 3.sh untuk yang script yang ketiga ini karena kita belum membuat folder kenangan dan folder duplikat jadi kita harus membuat perintah make directory kenangan karena kita belum membuat file directory untuk kenangan atau folder kenangan dan kita juga harus membuat file kita juga harus membuat file untuk duplikat makanya perintahnya adalah make dir atau make directory lalu kita set dua variable yaitu A sebagai nomor urut file ini A sebagai nomor urut file terakhir sehingga for loop bisa di jalankan dengan A dan AR di jalankan sampai A dan AR ini sebagai array dengan isi kosong untuk rumusnya sendiri itu kita pakai I sama dengan satu lalu I lebih kecil sama dengan A A dan I plus plus nah untuk ini sampai dengan A lakukan set variable log dimana I dalam log merupakan nomor urut file sehingga kita bisa mengambil hanya satu file dari widget log dengan menggunakan head I dan tile I dan tile I untuk selanjutnya kita pakai perintah echo 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 array lalu dengan menggunakan awk kita lakukan set flag awal yaitu nol jika log sama dengan salah satu line di array maka flag diubah menjadi satu untuk perintahnya untuk script yang selanjutnya yang ini kita buatkan perintah jika flag sama dengan nol maka hapus array maka hapus array dan masukkan log dengan tambahan garing n karena head dan tail hanya berfungsi pada line sehingga file yang dijadikan patokan berubah ke file berdasarkan line selanjutnya kita pindah file hibur Anita ini ke kenangan dengan nama kenangan file hibur Anita ini kemudian ada skor i lalu selanjutnya jika flag sama dengan jika flag tidak sama dengan nol jika flag sama dengan jika flag tidak sama dengan nol maka file adalah duplikat dari log yang sudah diproses sehingga kita pindah ke folder duplikat setelah itu coding selanjutnya adalah tampilan wgetlog lalu masukkan ke perline dengan menggunakan tanda ini ke wgetlog.buck lalu hapus wgetlog dengan dengan coding rm lalu kita ctrl x untuk menyimpan selanjutnya menggunakan script bus 3.sh untuk memanggil nano3sh tadi lalu ketikkan 1 c dot garing 3 sh kita lalu kita lalu kita tampilkan file yang ada di dektore sh dengan renta ls disini sudah terdiri dari 4 directory sampai dia menunjukkan file wgetlog.buck ketika kita tampilkan ls coba kita tampilkan ls1.sh ls duplikat duplikat ls duplikat duplikat ini berisi 1,2,3,4,5 file untuk yang kenangan sudah bisa dimunculkan untuk gambar-gambar yang sudah yang akan dilihatkan kepada Anita untuk musikernya nah untuk soal yang ketiga itu tadi menggunakan menggunakan perintahan anak-anak ini jadi fungsi dari script ini itu salah satunya itu untuk mengidentifikasi gambar yang identik dari keseluruhan gambar yang terdownload tadi nah bila teridentifikasi sebagai gambar yang identik maka sisakan satu gambar dan pindahkan sisa file identik tersebut ke dalam folder duplikat dengan format file file nama duplikat underscore nomor nah contohnya itu di duplikat underscore 200 atau 21 setelah itu lakukan pemindahan semua gambar tersisa ke dalam folder dot kenangan dengan format file kenangan underscore nomornya nah setelah tidak ada gambar di current directory maka lakukan backup seluruh log menjadi ekstensi log bad bug ini jadi coding ini untuk menyelesaikan nomor tiga itu yang ini mungkin itu saja yang bisa saya saya sampaikan di video ini korang abis yang menyebabkan selamat menikmati dan tetap ingat di rumah saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati